Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita teman-teman Nah hari ini kita mau melakukan pengiriman-pengiriman kembali Kali ini speaker detail 1809 pesanan dari Bapak Yoko Atau Bapak Sarkam yang ada di Dusun Jedes, Desa Wadas, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Jadi hari ini juga mau segera kita kirimkan ke Kendal, Jawa Tengah, Kecamatan Pelantungan Tepatnya pesanan dari Bapak Yoko atau Bapak Sarkam yang ada di Dusun Jedes Jadi ini barangnya DT1809 adalah salah satu speaker portable andalan dari produknya DAT yang 18 inci Gede banget, mantap Oke yang ini sudah saya siapkan di samping sayap Ini tipe daripada tipe DT1809 DAT Ini sebetulnya 18 inci Sebetulnya ini 18 inci teman-teman ya Terus memiliki fitur equalizer Teman-teman lihat Nah jadi disini ada equalizer Yang dari mana dia bisa memproduksi suara Atau bisa mengatur suara dari 100 Hz sampai dengan 12 kHz Ini untuk equalizer nya Terus untuk input outputnya juga bisa dipararel langsung Jadi teman-teman nanti kalau mau mempararel dua speaker langsung Contohnya sama-sama tipenya Ataupun beda tipe nanti juga bisa Terus di samping ini ada dua buah input microphone kabel Nah jadi nanti teman-teman bisa juga menambahkan input microphone kabel disini Disini ada gitar input Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan gitar Akustik, elektrik atau apa Nanti bisa nanti masuk langsung kesini Langsung disini ada 12 input Nah jadi nanti DC Kalau teman-teman nanti mau menambahkan aki mobil Nanti bisa nanti langsung masuk kesini Disini ada light tank nya juga Kalau kita nyalakan Nah ini nyala Nah ini light tank nya ya Nah light tank nya Karena ini siang hari Jadi nggak terlalu kelihatan Tapi ada light tank nya Dan bisa kita matikan Nah bisa kita matikan Menggunakan tombol disini Bisa dinyalakan lagi Nah itu Terus disini ada gitar volt yang mengatur gitar input Disini ada echo Ada mic bass, ada mic treble, ada mic vol Mic vol mengatur mic nya Nanti bawaan microphone wireless nya sudah ada dua Kalau menggunakan kabel nanti inputnya ada dua lagi Disini ada bass dan treble Dan juga volume master Oke just Hari ini spesial Mau saya cekson kan Menggunakan lagundang itu teman-teman Nah ini sekarang kita koneksikan dulu Ke bluetooth saya Ini ya kita cari dulu DT1809XE Ini yang tipe terbaik yuk Max E Nah Max E ya Ini yang ini DT1809 Max E Sekarang kita koneksikan Izinkan Tereng Sudah terkoneksi Sekarang kita langsung cekson Hari ini spesial Lagu dangdut Buat teman-teman Yang ada di Kendal Jawa Tengah Hari ini juga mau segera kita perangkatkan Ke Kendal Jawa Tengah ya Buat teman-teman semuanya Tonton terus video kita Hari ini juga mau segera kita eksekusi Dan kita perangkatkan Ke Kendal Jawa Tengah Ya ini lagu spesial banget buat teman-teman semuanya Ini lagu ini mantap banget Nah ini lagu dangdut spesial Buat teman-teman yang ada di Kendal Tempatnya di Kecamatan Pelantungan Oke ya sekarang kita cekson kan Satu buah lagu Dangdut Spesial Untuk DT1809 Oke ya sekarang kita cekson dulu Gak ada ibadah ini di rumah gak sih Gak ada ibadah ini di rumah gak sih Gak ada ibadah ini gitu Terima kasih Tak peduli Walaupun ada yang sunyi Memandang pun keberlahan Begitulah cintaku yang dianya Tak cintu bisa Aku tak berdaya Terima kasih 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 satu frekuensi temen-temen ya sekarang kita cobakkan dulu untuk hasil misu punya cek 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 12 cek cek t12 cek at12 cek cek at12 low test ini tanpa ada ikutnya seperti hasilnya kalau dua mikrofon Nah kita coba cek 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 jadi bisa digunakan secara bersamaan karena bawa itu frekuensi kalau teman-teman nanti dapat yang frekuensinya sama justru nggak bisa digunain jadi ini harus dua buah mikrofon wireless harus beda frekuensinya seperti itu jika allow test 12 cek t12 ikut sekarang saya mainkan cek cek at12 mantap hasilnya cernih ikutnya pantulannya juga mantap ya karena apa di DT 1809 untuk mikros mikrofon semuanya ada sendiri jadi di sendiri-sendirikan hasilnya lebih keren hasilnya lebih maksimal lagi lunya tebel middle-nya jelas dan kalau teman-teman lihat sendiri ya di sini untuk mikrofon mikros kita buka di jam 4 dan jam 3 jadi lebih hasilnya memang keren ini belum maksimal ya microphone sekitar 60% ini baru saya buka 60% jadi artinya bisa lebih dikencingin lagi untuk kalitas mikrofonnya Oke teman-teman ya hari ini juga mau segera kita berangkatkan satu buah speaker DT 1809 pesanan dari Bapak Yoko atau Bapak Sarkam yang ada di Dusun Jedes Desa Wadas Kecamatan Pelantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah satu buah speaker portable dari produknya DT 1809 yang sudah lengkap dengan dua buah microphone wireless hari ini juga mau sekitar kita berangkatkan ke Kabupaten Kendal Jawa Tengah buat teman-teman yang ada di kendal dan sekitarnya kalau modern silahkan ati langsung atau tuliskan di komentar Oke terima kasih dan sampai jumpa lagi